Kasus stunting di Kabupaten Ngada mengalami penurunan berkat kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun swasta termasuk TNI Polri yang terus melakukan kerjasama lintas instansi demi memerangi gizi buruk terhadap Balita. Stunting merupakan kondisi gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak sehingga menjadi permasalahan tersendiri yang perlu penanganan secepatnya agar tidak ada lagi anak yang ditemukan dalam kondisi kekurangan gizi di Kabupaten Ngada. Berkat kerja keras lintas instansi baik pemerintah maupun swasta termasuk kegiatan kemanusiaan TNI Polri kini Kabupaten Ngada mulai mengalami penurunan angka stunting terhitung dari bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Upaya pemerintah bekerjasama dengan lintas sektoral melaksanakan kegiatan penimbangan berat badan serta pengukuran tinggi badan disertai pemeriksaan gizi yang baik yang harus dikawal secara ketat termasuk pemberian gizi bagi ibu hamil sampai dengan masa persalinan serta dilanjutkan dengan pemantauan dan pemberian gizi berimbang sampai usia 5 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Maria Bernadette Moe menjelaskan penurunan kasus stunting di Kabupaten Ngada tidak terlepas dari kerjasama lintas instansi termasuk pihak swasta yang selalu bekerja tanpa pamrih untuk membantu pemerintah dalam memerangi masalah stunting di Kabupaten Ngada. Kemudian dari stuntingnya yang 1.100 lebih menjadi 986 orang Kalau kasus gizi buruknya untuk tahun 2023 ini ada 13 kasus tetapi dengan intervensi pemberian makanan tambahan kemudian ada formula 100 dia turun menjadi 9. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga pemerintah Ngada terus menghidupkan kembali pengolahan pangan lokal yang bergizi tinggi dan mudah diperoleh agar masalah kekurangan asupan gizi dapat teratasi dengan baik dan tidak ada lagi kenaikan angka kasus stunting di Kabupaten Ngada. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT